Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan komitmennya untuk menindak tegas pelanggaran disiplin, kode etik, dan pidana yang dilakukan anggotanya termasuk kasus seorang anggota BRIMO Paul Dariau Brigadir Kepala Andri yang mengaku keberatan atas mutasinya karena telah menyetorkan sekitar 650 juta rupiah kepada atasannya. Hal ini disampaikan oleh Wakapori Komjen Gatot Edi Pramono dalam keterangannya Kamis 8 Juni 2023 di Kabupaten Kampar Riau. Wakapori memastikan akan menindak anggotanya yang diduga menyimpang baik melanggar aturan disipliner, kode etik, maupun melanggar hukum pidana. Termasuk terhadap dua anggota Paul Dariau yakni BRIP ke Andri dan Kompol Petrus yang menjadi sorotan selesai pengakuan Andri yang telah menyetorkan uang sebesar 650 juta rupiah kepada Petrus. Sudah nih Pak Kapoda kan lagi ditangani, sudah dipropam, sekarang diproses, nanti akan dilakukan sidang. Sudah tiga bulan yang lama ditangani Pak. Ada pemanggilan Pak dari anggota-anggota terkait itu Pak? Sudah, sudah. Pak Kapoda lapor ke saya, semuanya sudah dilakukan satu penyidikan, tentu sudah melalui propam, dan siapa-siapa yang terlibat sudah diperiksa, nanti selesai tentunya ada proses mungkin sidang kode etik atau sidang yang lainnya gitu ya Pak. Sebelumnya pengakuan soal setoran diungkapkan berikut ke Andri di media sosial miliknya beberapa waktu lalu. Andri mengaku telah beberapa kali menyetorkan uang kepada atasannya Kompol Petrus Hasimamora sejak Oktober 2021. Ia mengungkapkan total uang disetorkan mencapai 650 juta rupiah. Namun Andri kemudian kecewa lantaran dimutasi padahal ia telah berlaku loyal kepada atasannya yakni Kompol Petrus. Terima kasih telah menonton!